Halo semuanya kembali lagi di channel YouTube Solusi TV di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara mengaktifkan fitur Norby Line seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel YouTube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update-an terbaru dari channel YouTube Solusi TV oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara berbagi data di aplikasi lain untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas oke teman-teman jadi buat teman-teman yang belum tahu apa fitur Norby Line itu jadi fitur Norby Line itu bisa dibilang fitur untuk mencari teman ya mencari teman dari sekitar kita teman-teman dari tempat terdekat kita nah untuk cara aktifkannya gimana untuk cara aktifkannya gampang banget disini kita langsung saja buka aplikasi lain setelah itu kita bisa klik layanan ini ya nah disini kan ada beberapa layanan ada split, build, line, bank, tema, dan lain webtoon nah ini kita klik yang lihat semua kemudian ini kita scroll ke bawah nah maka disini akan kita temukan people nerby cara seru temukan teman baru nah ini kita klik saja nah ini kita klik ok nah kita diminta untuk mengaktifkan google maps kita ya ini kita aktifkan saja nyalakan lokasi kita klik ok nah oke teman-teman setelah kita izinkan lokasi tadi maka ini langsung muncul profil seperti ini ya nih profil akun milik orang lain nah ini tandanya fitur people nerby nya sudah aktif teman-teman di line kita dan disini teman-teman bisa langsung cari atau tambahkan teman ya lewat people nerby ini nah ini teman-teman tinggal cari saja mana yang kalian suka mana yang kalian serak teman-teman kalau teman-teman mau non-aktifkan mungkin sudah dapat teman baru ya untuk cara non-aktifkannya kita klik saja ikon pengaturan nah disini kita matikan fitur berbagi lokasi nah ini kita klik ok dan ok maka people nerby nya sudah berhasil di non-aktifkan lagi jadi tinggal teman-teman aktifkan saja fitur maps atau lokasi kita untuk menggunakan atau mengaktifkan nerby people tadi gitu jadi caranya gampang dan mudah banget buat teman-teman coba cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara main ometv server luar negeri untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi selamat mencoba